Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di Linux ID Oke berkesempatan kali ini saya ingin lanjutin pembuatan blog ya video sebelumnya kita udah sampai sini kita udah buat button-button ini sekarang saya mau join dulu kategorinya ya ya langsung aja pergi ke Hai mana model edisi ini Hai mana sih ini Hai artikel eh bukan admin nah disini kan kita udah get ya kita ubah getnya jadi get join terus yang disininya adalah nama tabel kita yaitu tabel yang bakal di join kategori kita buat fungsi get join di m artikel ya fungsi get join variabel table jeninya ininya ininya kita buat dua sementara Hai nah yang ini isinya yang samanya itu mana paham nggak kita akan menjoin ID dengan yang ada di sini kategori jadi intinya yang di isinya nanti misalnya disini nih kategori ini yaitu isinya 12345 dan lain-lain ya Hai nah itu berdasarkan ID yang ada di sini jadi misalnya kita mau olahraga nih ya di sebuah artikel ada kategori olahraga nah disininya itu isinya tiga nanti akan nampil olahraga ini bukan berita Oke paham ya ya berarti eh yang akan kita samain itu ID hai 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 Oh iya tapi kayaknya nggak usah deh sorry sorry jauh in eh variabel-rebel koma-rebel-rebel hai 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 dot ID sama dengan artikel Dot Titik lagi Variable table Ya mungkin Seperti inilah Kasih gini aja dulu Nah ini harusnya udah bisa Nah selanjutnya Kita coba refresh Oke gak ada apa-apa Gak ada yang error Kita bakal kasih Disini Halaman Tambah Artikel Eh gak usah deh Karena disini kita udah kategori Kita tinggal bisa panggil aja langsung Di kelola artikel Eh bukan kelola tambah ya Tambah artikel disini Di bagian kategori Saya mau for each disini Variable kategori As variable cut Nah bagi kalian yang bingung Variable kategori ini dari mana Dari disini admin controller Kita sudah manggil kategori disini Untuk halaman kategori Walaupun kita udah Bukan di halaman kategori Tapi dia tetep ada datanya Jadi bisa kita panggil Variable kategori Langsung aja Di n4h Oke mantap Option Value nya adalah Variable cut Id Jadi kita bakal joinnya pakai id Lalu auto echo disini Variable cut Nama Disini Nama ya Kita coba Refresh Ya olahraga dan berita udah masuk Ya Mantap Oke Selanjutnya saya mau buat Fungsi untuk nambahnya Jadi kita bakal Hapus dulu semuanya Kita bakal pergi ke Tambah artikel Ini ada tambah artikel Kita copy Masuk ke root Ini ada artikel Fungsi tambah Oke Kita bakal buat Fungsi tambah di controller artikel Function Tambah Variable Oke Untuk tambah Ini mungkin Bisa ambil dari penulis Karena hampir sama Tinggal di copy aja Semuanya Di dalamnya Copy ya Kita hapus dulu Kita paste Oke mantap Karena ada Fungsi upload Untuk gambar Berarti kita bisa copy aja Dari sini Nah mungkin Kita bakal buat Folder Untuk Tempat dimana Foto-foto Apa namanya Foto-foto Apa sih itu Artikel Foto-artikel Jadi bukan di Samain sama yang ada di Penulis ya Saya buat folder disini Namanya Thumbnail aja mungkin Jadi disininya tinggal Ubah jadi Thumbnail Oke Nanti masuknya ke thumbnail semua Untuk yang diartikel Do uploadnya Ini foto Sama ya Name yang di Ini Ini namenya Foto Jika gagal Maka akan muncul Tulisan gagal aja Biarin Nah Ini Variable ID Disini kita bakal Ubah Terima Dari sini aja Kita hapus Ini juga kita hapus Oke Langsung buat disini Variable Data Sambil dengan Array Nah ini adalah Isi dari yang ini Kita masing-masing Akan masukin ke Data yang di Artikel Ini Berdasarkan name Oke Yang pertama Ada judul Namenya adalah judul Nah yang petik pertama ini Adalah yang disini Yaitu judul Lalu Variable Dis Input Post Petik yang pertama itu Judul Ini Petik yang disini Judul Sesuai dengan Name Kita bakal copy aja Kopas Lalu ada Slug Nah Untuk slug Kita buat fungsi Sendiri Untuk slug Variable slug Sama dengan Ini Kita copy Sudul Di depannya itu Ada str Untuk slug Untuk slug Kita buat slug lagi aja deh Biar lebih bagus Jadi slug itu Url ya Baik kalian yang Tau Nah misalnya disini Saya udah Manggil Lorencang Lorencang Contoh apa ya Detik.com deh Kalau kita buka Waduh ini berita-berita Semua nih Males banget Kita pergi ke Misalnya Detik food Nah Kalian lihat disini Ini yang Mau kita buat Jadi fungsinya Untuk Lebih Bagi kalian yang Mau di online Kan ini bakal Berpengaruh pada Search engine Optimization SEO SEO Itu akan Lebih Baik Jadi ini Lebih Sama Dengan judul Dan keyword Akan lebih baik Intinya segitu Ini adalah slug Kita akan buat Seperti itu Jadi kita bakal Bedain aja Mungkin judul Dengan slug Misalnya ada slug lagi Jadi misalnya Judulnya Misalnya Lima Tempat Bersi Cara Di Indonesia Kalau kita mau Buat otomatis Nanti akan Jadinya Seperti ini Misalnya ini Nama website Slug Lima tempat Besar di Indonesia Seperti ini Nah ini kan Kalau otomatis Kalau sesuai dengan Judul Nah kalau kalian Mau Mengubah Sendiri Itu bisa Tinggal Kita buat Slug Seperti ini Slug Artikelnya Sini Ada slug Disini Soldernya Slug Terima refresh Ya Misalnya Kalian mau Lima tempat Bersi Sejarah Indonesia Kalau kalian Mau Percise Seperti ini Slugnya Tinggal copy paste Nanti akan Jadinya Otomatis Kita bakal Buat Oke Kita bakal Pakai slug Aja Berarti Disini Variable Slug Sama dengan Post Slug Slug Bukan Judul Selanjutnya Kita pakai Fungsi String Replace Untuk Melakukan Replace Yang pertama Itu Spasi Kita ubah Menjadi Strip Ini parameter Pertama Itu bisa Isi Spasi Kenapa Karena Biasanya Disini Slug Itu kan Seperti Tadi Kita lihat Disini Lima tempat Booker Disini Misalnya Kita isinya Lima tempat Booker Seperti ini Misal Pas Sudah selesai Isi semua Kita publish Nanti Itu Hasil Jadi untuk Artikelnya Itu Seperti ini Jadi intinya Yang spasi Diubah menjadi Strip Spasi Diubah menjadi Strip Oke Paham ya Terus Koma Parameter Ketiganya Adalah Slug Oke Mantap Saya refresh Dulu Slugnya Berarti Disini Pake Variable Slug Next Gambar Itu Ambil Saya mau Ininya Rapih Panah Kita tab Variable Gambarnya Variable File Name Lalu Isi Kita Panggil Sih Kategori 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 Yang disini Berdasarkan Name Kategori Terus Tag Tanggal Tanggal Ini Kita ambil Dari tanggal Sekarang Date Y M D Oke Selanjutnya Dilihat Suka Dan Tidak Suka Itu Biarin Aja Selanjutnya Ada Status Nah Ini Yang Membedakan Status Ini Digunakan Untuk Draft Yang Tadi Kita Buat Publish Dua Ini Akan Berbeda Kita Bakal Tentukan Dulu Status 0 Untuk Draft Status Publish S1 Satu Untuk Publish Oke Berarti Kita Buat Disini If Oke Kita Bisa Buat Name Disini Yaitu Apa ya 1 1 Mungkin Gimana Sementara Sementara Button ya mungkin kita kasih name disini 1 kita kasih name disini 00 untuk draft 1 untuk tabis kita coba dulu ya sebelum mencoba soalnya ini menerut sepatu sini oke hai 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 ini copy namenya satu tidak sama dengan 0 maka else if ini kosong dulu bersatu maka oke saya akan coba ya nah sebentar status sama dengan nol untuk status sama dengan 1 , jadi jeninya variabel statusrange, saya akan coba refresh ada error enggak, belum ada sorry eh suka dan tidak suka enggak usah diisi disini Hai kit harusnya dia bawa ketika Oke kita bisa dirinya jadi edit dilihat suka dan tidak suka itu kalian bisa ubah disini kita kita set bawaannya itu nol ya jadi nggak usah diinput manual lagi dia akan otomatis ke input nol kalau ada data yang masuk ke saya akan coba isi mungkin Oh ya belum sorry di sini ada M penulis kita ubah menjadi em artikel tambah variable data kita buat DM artikel ini fungsi tambah tinggal di return this db-insert nama tablenya adalah table artikel koma variabel data variabel datanya dari sini variabel ini ada parameter disini oke jika berhasil berhasil menambah artikel gagal menambah artikel redireknya ke sini ke kelola artikel ya kita klik disini biarin error karena kita belum selesai karena kita belum selesai oke sini jadi koma sorry coba refresh Oh em artikel lain 14 ini tadi koma oke ada lagi kalau artikel lain 2121 Hai anexpected Hai kenapa ini Hai anexperte artikel apa ya Hai admin controller 10 admin controller apa sih ini Oke sorry ini mungkin tadi saya ngeklik ngeklik nggak jelas ya sorry banget nih ini itu harusnya ini perlu kalian tahu barangkali saya nulis-nulisnya nggak jelas atau paste-paste yang ngejelas itu saya salah klik ya mau saya ini kalau saya klik apa namanya tengah itu otomatis paste gitu kita akan coba lihat di roots ini itu isinya apa ya Oh nggak ada ya di ini berarti Oke tambah artikel ya admin slash tambah artikel segera flash oke mantap fungsinya tadi udah kita buat ya di mana Hai Cineh saya akan coba apakah berhasil judul artikel kita coba asal dulu aja ya dari sini ini lorem ipsum slugnya juga sama aja nanti kita olahraga tag-nya bola misal thumbnailnya mungkin saya ambil dari sini isinya saya copy paste aja dari sini saya akan coba publish Oke gagal Hai gagal itu berarti disininya tidak berhasil di fungsi sini Hai kenapa ada beberapa kemungkinan yang pertama namenya enggak sama kita coba lihat Hai kemungkinan kedua karena saya menggunakan Linux saya butuh permission bagi kalian yang nggak ada error baguslah kita bisa open terminal 777 set oke saya coba balik ini biarin aja seperti ini kita publish Oke disini ada errornya seperti ini em artikel kontes bentar kita masuk dua ya Oh enggak Hai em artikel di kontroler artikel lain 30 kita belum manggil yang namanya em artikel di artikelnya kalian bisa pergi ke di kategori ini copy enter 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 ini adalah konstruk tinggal panggil disini em artikel oke kita balik kita coba anon isis ya ampun ternya typo lagi nah ini tadi saya menjet apa tuh kacau isi ini disini ya ampun errornya enggak berhasil menambah artikel ya mantap kita coba lihat datanya gambar di thumbnail Oke ini tiga kali tadi ada beberapa error jadi aku keulang-ulang terus fungsinya tapi nggak enggak apa-apa overall kita udah bisa maaf menambah artikel ya kategori udah masuk isi juga udah pas kayaknya oke gambarnya udah masuk slugnya lihat ada strip disini itu fungsi kita artinya berjalan statusnya satu mantap eh berarti udah bisa ke-publish kita bakal coba satu lagi untuk yang draft saya akan bedain mungkin aja mungkin disini eh eh tujuh paragraf Hai judulnya agak panjang Oke slugnya samain berita politik misalnya partai thumbnailnya kita coba yang ini isinya saya akan copy semua tadi kan kita publish ya sekarang saya coba draft Oke kita coba refresh disini statusnya nol mantap ya draft sama publish udah bisa kita bedain nah sekarang disini kita bedain untuk medainya tinggal pergi ke kelola artikel disini ada kita buat lagi aja status lalu disininya habis tidak suka ya buat PHP if variable var.art status status sama dengan satu status sama dengan satu maka kereba status sama dengan eh publish kita buat kita buat n mantap tinggal disininya variable status ya mantap ya udah sekian saja untuk tutorialnya sudah beberapa fitur kita buat disini ini juga udah bisa mungkin di next video kita bakal bahas mengenai crowd untuk artikelnya ya so sekian saja tutorialnya semoga bermanfaat terima kasih Terima kasih.